Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu imperium Ottoman, Osmani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu, saya bertekad, saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo! Yang tidak mau bersama saya, pinggir! Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita. Cita-cita Bung Karno. Cita-cita Bung Hatta. Cita-cita Bung Syahrir. Cita-cita Sudirman. Cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya, hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan gerakan solidasitas nasional. Jadi saya minta GSN, real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara Apa ya? Mungkin acara seperti ini sekali lima tahun saja. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Jadi, saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang, aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi, kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding? Mau studi apa? Kalian sudah tahu masalahnya. Tidak usah terlalu banyak studi, studi, studi.